Intro Tidakkan jendela kebenaran di bumi berkiri Pak cekas, pak cekas, tangan berjalan Demi masa depan Maju terus, pusat putra Kaya wang selamanya Keturan musa putra Satukan jiwa rata Alhamdulillah Tidakkan pandi-pandi Tidakkan simbol pelarawan Barang-barang wilayah Tidakkan bendera kebenaran Di bumi berkiri Pak cekas, pak cekas, tangan berjalan Demi masa depan Maju terus, pusat putra Kaya wang selamanya Maju terus, pusat putra Kaya wang selamanya Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, pak Selamat siang Untuk kita semua Saya kesempatan ini Di sesi tujuh ini Adalah sesi live session Dalam live session ini Kita akan mengulas Pembahasan-pembahasan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke Apa ini cukup terlihat? Bisa terlihat screennya? Tidak Terlihat, pak Sudah, pak Nah Di sesi-sesi sebelumnya Kita telah membahas tentang Apa itu PTM Ya, ini saya Silas Saya akan bahas ulang Gimana definisi daripada PTM Itu adalah Pemindahan Tanah Mekanis Adalah segala macam pekerjaan Yang berhubungan dengan kegiatan Penggalian Pemuatan Pengangkutan Penimbunan Perataan Pemadatan Tanah Atau batuan Dengan menggunakan alat-alat Mekanis Atau alat-alat berat Nah, jadi kegiatan PTM Itu diantaranya Ada enam secara geris besar Ada penggalian Pemuatan Pengangkutan Penimbunan Perataan Pemadatan Oke Apa kaitan pentingnya PTM ini Untuk kita Ya, saat ini Oke Sebelumnya Saya akan Menjelaskan sedikit Pemerintahan umum Proyek ya Nah, pada dasarnya Sarang utama proyek Itu melipat Meliputi Yang kita bisa sering singkat dengan BMW 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 di sini bukan BMW mobil Tapi proyek itu Akan terikat oleh Biaya, mutu, dan waktu Tujuannya adalah Goal setting Nah Setiap proyek 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 konstruksi Dalam hal ini Indonesia ini Sedang Menggiatkan Pembangunan infrastruktur Terutama jalan 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 tol Yang di dalamnya Sudah pasti Ada kegiatan Pekerjaan tanah Ya Nah Kerjaan tanah tersebut Itu merupakan bagian dari proyek Ya Merupakan bagian dari proyek Dan bisa dikategorikan Itu proyek pekerjaan tanah Ya, khusus proyek pekerjaan tanah Nah, kaitannya pekerjaan tanah tersebut Adalah tadi Dengan Kaitannya adalah Biaya, mutu, dan Waktu Yang tujuannya adalah Goal setting Oleh karena itu Kita perlu memahami Tentang KM ini Nah Yang selanjutnya Selain biaya, mutu, dan waktu Atau BMW Proyek itu harus handal Jadi kegiatan proyek itu Proyek yang handal Harus memenuhi Usur 8T Yaitu Proyek harus tetap Tempat waktu Tempat biaya Tempat maturan Lingkungan Tempat keamanan Tempat mata Setelah tempat Musik Nah Maka dari itu Kita harus mampu Dalam PTM ini Mata keputusan PTM ini Sesuai dengan yang Materi-materi yang telah disampaikan Kita harus mampu Mengidentifikasi Pekerjaan PTM Kemudian kita harus Mampu Mengidentifikasi Kebutuhan Alat-alatnya Dan kita juga Harus mampu Mengestimasi Kebutuhan biaya Biaya pekerjaan Tanahnya Dan kita harus Mampu Mengestimasi Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Tanah Nah Pekerjaan Tanah ini PTM ini Ya Adalah Masuk Materi Yang harus Ditambahkan Ketika Kita Mahasiswa Di akhir semester Akan Melakukan Sertifikasi Ya Kebetulan Kalau kita ini Nusa Putang Khususnya Proditanik Sipil Telah melakukan Kerjasama Dengan Kementerian PUPR Mengenai Sertifikasi SKA Muda Ya Nah Sarat Untuk Sertifikasi SKA Diantaranya Harus Menambahkan 32 JPL Atau 32 jam Pelajaran Yang terdiri dari 17 Materi Atau Bisa dikatakan 17 mata kuliah Yang Diantaranya Di dalamnya Masuklah PTM ini Yang salah satunya Harus Diberikan Tambahan 8 materi Sebelum Dilakukan Sertifikasi Nah Kenapa ini PTM perlu? Nah Dari 17 Mata kuliah Atau 17 materi Pelajaran Ya Harus ditambahkan Ketika kita Akan melaksanakan Sertifikasi SKA Dalam hari ini Nah Karena mahasiswa Berarti SKA Pes graduate Ya Ini berdasarkan Usulan-usulan Dari Para praktisi Pertama Khususnya Dari Perusahaan-perusahaan BUMN Bidang Konstruksi Mengusulkan Kepihak PUPR Bahwa Setiap Lulusan Perguruan Tinggi Sebelum Dilakukan SKA SKA Muda Sebelum dilakukan Sertifikasi SKA Muda Pes graduate Harus ditambahkan Lebih dahulu Beberapa materi Yang diantaranya Adalah Materi PTM ini Karena Menganggap Perusahaan-perusahaan BUMN Menganggap Bahwa Lulusan Dari Perguruan Tinggi Lulusan Dari Perguruan Tinggi Dianggap Tidak Mampu Mengidentifikasi Atau Tidak Mampu Tidak Mengerti Mengenai Pekerjaan Tanah Mengenai Alat-alat berat Yang disediakan Sehingga Perlu ditambahkan Materi PTM ini Dan PTM Di sini Di Universitas Susah Putra Ini sudah menjadi Satu mata kuliah Mungkin Di kampus lain Ini belum tentu Sehingga Menurut Perusahaan-perusahaan Dalam hal ini BUMN Sebelum dilakukan Sertifikasi Perlu menambahkan Materi PTM ini Ya Nah Maka dari PTM ini Saya menginginkan Siapapun Yang mengambil Mata kuliah ini Maka mahasiswa Harus mampu Memprediksi Atau Mengidentifikasi Item-item Pekerjaan PTM Harus mampu Mengidentifikasi Kebutuhan-kebutuhan Alatnya Harus mampu Mengidentifikasi Harus mampu Memprediksi Menganalisis Kebutuhan Biaya Pekerjaan Tanah Harus mampu Menganalisis Waktu Paksanaan Pekerjaan Tanah Ya Nah ini Hal-hal penting Maka dari itu Saya memberikan Poin-poin Penting Materi-materi Yang saya sampaikan Ini merupakan Materi-materi Pilihan Hal-hal penting Yang Diperlukan Di lapangan Ya Karena Kalau sesuai Dengan Materi-materi Sebelumnya Lebih mendetail Memang Cuman tidak bisa Kaparkan Secara keseluruhan Sesuai Kebutuhan Di lapangan Contoh Kita menganalisis Alat berat Sebelum-sebelumnya Saya memberikan materi Bahwa Alat berat Dengan Tenaga Alatnya Sekian Kemudian Kondusi lahannya Sekian Kemiringannya Sekian Kemudian Alat tersebut Pisa tenaga Yang dimiliki Alat tersebut Itu tinggal Berapa Sebelumnya Sebelumnya Saya memberikan materi-materi Tentang itu Tetapi Sesuai Dengan Kebutuhan Di lapangan Hal itu Tidak terlalu penting Hal itu Kita bisa analisis Secara langsung Secara faktual Ketika kita Melaksanakan Hal tersebut Ya Itu bisa Didalami Lebih lanjut Oleh Masing-masing Mahasiswa Tapi secara Geris besar Agar Kita siap Di lapangan Ya Maka saya Berikan materi-materi Yang dibutuhkan Yang sangat dibutuhkan Di lapangan Oke Adanya Pekerjaan PTM Itu Dasar pertimbangannya Diantaranya Ada kebutuhan Elevasi Kresensi biaya Mutu dan waktu Karena tadi Biaya mutu dan waktu atau BMW Kemudian Memilih Mutu tanah yang terbaik Adanya Pekerjaan Saluran air Dan semacamnya Kemudian Keadaan Hidrologi Maksudnya Keadaan Hidrologi itu bagaimana Jangan sampai Kita menggali Tanah Misalkan Pekerjaannya Pekerjaan jalan Jangan sampai Kita menggali Tanah Elevasinya Di bawah Untuk mencari Mutu tanah yang terbaik Tetapi Jalan tersebut Kita tidak bisa Membuang air Jika hujan Atau apa Karena Keadaan Hidrologinya Keadaan air Persisinya Ada di atas Jalan Nah inilah Yang dimaksud dengan Keadaan Hidrologi Nah itu berarti Harus didari Berarti itu Tidak boleh digali Bahkan Jika keadaan Air itu Ada di Lebih di atas Justru itu Kepuluh di Ruk Ya Keadaan apapun Tanahnya Maka Dilakukan Maka Pada Prek-prek jalan Ada kalanya Suatu Pekerjaan Tanah itu Sebuah turun Ada kalanya Juga Kalian Nah Dari Dasar-dasar Inilah kita Perlu Mampu Mengidentifikasi Pekerjaan Pekerjaan Mengidentifikasi Keputusan Alat dan lain sebagian Seperti yang jelaskan tadi Oke Ini Sudah dibahas Juga sebelumnya Nah ini Dalam pekerjaan Tanah adalah Hal penting Yang tidak Lepas Yang tidak boleh kita Tidak Paham adalah Tentang Sifat kembang susu tanah Karena Jika mengabaikan ini Maka Estimasi kita Akan salah Ya Maksudnya Estimasi kita salah itu bagaimana Misalkan Kita menghitung Kolumu galian Adalah sekian Kolumu urugan Sekian Kalau Kita tidak Mempertimbangkan Sifat kembang susu tanah Maka itu akan menjadi salah Misalkan Estimasikan Ini ngurug Harus 50 truk Sebelum kita Mempertimbangkan Sepat kembang susu tanah Ternyata Setelah kita Datangkan Tanah Sebanyak 50 truk Ternyata masih kurang Nah Padahal Tanah Dalam Kondisi Adalah Kondisi tanah Lepas Kemudian Ketika dipadatkan Menjadi Tanah Padahal Dan faktor Konversinya Akan Beda Dan Volumenya Akan Berkurang Ini menjadi hal-hal penting Pada saat Mengidentifikasi Volumenya Nah Ini adalah contoh-contoh Faktor konversi tanah Berasalkan Bang susu tanah Dari Sesuai dengan Jenis-jenis tanahnya Ini tentu Lebih lanjut Tentang Bang susu tanah Selanjut Itu Bahas secara mendekat itu Jemata kuliah Mekanika Tanah Nah Seharusnya Maka disini Jalan Jemata kuliah PTM ini Saya Hanya menggambarkan Secara garis besar Dan Poin pentingnya Ya Poin penting Karena ini Sangat berkaitan Dengan Pekerjaan Tanah Nah Selanjutnya Nah Selanjutnya Ya Lu paham gambar teknik Ya Lu paham gambar teknik Contoh disini Ada tiga Tiga Gambar Gambar suatu Lahan Yang ini Peta konturnya Seperti ini Yang ini Peta konturnya Seperti ini Contohnya Seperti ini Yang ini Ini contoh Lahan yang simple Hanya dua elevasi Dari Ketiga macam contoh ini Ketika Kita Menghitung volume pekerjaan Maka Lahan Contoh gambar ini Lahan ini Akan diapakan Akan diratakan Atau bagaimana Jika diratakan Berarti volume Volume Galianya Berapa Ya Jika yang seperti ini Berarti Jika diratakan Volume galianya Berapa Atau Jika yang seperti ini Nah Ini seperti yang Dicontoh-contohkan Kenapa Karena Kemarin Saya Sebelumnya Memberikan contoh Gambaran itu Yang Lahan yang simple Kenapa Karena Kalau tiba-tiba Kita langsung Memberikan contoh Itu di kasus Dengan kondisi Lahan yang agak Rumit Nanti kita Keburukkan Singuluan Sehingga Saya memberikan contohan Simple yang seperti ini Tapi Logikanya Akan sama Baik yang simple Seperti ini Atau yang atasnya Atau yang seperti ini Logikanya Akan sama Tinggal tergantung Ini bagaimana Cara menghitung volume Dan kondisi kontur Yang seperti ini Yang berbukit Atau contoh ini Ini ada Tiga bukit Ada empat bukit Yang seperti ini Bagaimana cara Menghitung Volumenya Ya Nah Tentu Kita bisa menggunakan Alat-alat lain Jangan dicoret-coret ya Nah Kita bisa menggunakan Alat lain Atau kita bisa juga Menggunakan Aplikasi Menggunakan CAD Dengan kita lakukan Polen Untuk memudahkan Menghitung Volume Ya Atau kita menggunakan Aplikasi etam Atau juga yang lainnya Untuk memudahkan Menghitung Volume Volume Nah Ini menjadi hal yang sangat penting Bagi kita Mengerti gambar teknik Karena Kalau kita tidak Mengerti gambar teknik Maka Kita tidak akan Mampu menghitung Kuantiti pekerjaan tanah Kita tidak akan Mampu menghitung Volume pekerjaan galiannya Berapa Volume ruganya Berapa Atau jika Volume yang harus Diangkut ini Dari kondisi begini Ini Yang harus diangkut Berapa Volume nya Yang harus dipindahkan Gitu ya Walaupun Sebetulnya Kita mampu Menganalisis Exavator Menganalisis Doser Menganalisis 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 Dump truck Misalkan Tapi Selain itu Kita butuh Mampu mengidentifikasi Bill of quantity Atau Volume Pekerjaan tanah Itu Sendiri Jadi Bagian yang sangat penting Walaupun Sebetulnya Kalau Di dalam dunia kerja Ini Biasanya Masing-masing Menjawab Biasanya Yang membuat Peta ini Adalah Team Surveyor Kemudian Team Surveyor Sudah memberikan Hitungan Volume-volume Volume-volume awal Kemudian Melibatkan lagi Arsitek Arsitek landscape Biasanya Untuk Mendesain Ini Elevasinya Mau dibuat seperti apa Nah Setelah Dihitung Oleh Setelah Didesain oleh Arsitek Selanjutnya Orang Sepil Menghitung Berarti Ini Perjangaliannya Sesuai dengan Desain landscape Kemudian Volume Urugannya Berapa Volume Tanah Yang harus dibuangnya Berapa Dan sebagainya Nah Itu menjadi syarat penting ya dalam Mata kuliah Nah Ini adalah contoh Analisis Kapasitas Produksi Doser Doser Gitu ya Ini Kalau saya melihat Tugas-tugasnya Semua sudah Paham Walaupun saya Menidentifikasi Jadi banyak copy paste Dari temen-temennya Jika dipahami Walaupun copy paste Itu Alhamdulillah Jadi saya harap Semua Paham Tapi pada umumnya Hampir benar Tidak Umumnya benar Dalam Analisis Dalam tugas-tugas yang saya Berikan Namun saya Memberikan nilai Biasanya berbeda-beda Ya Ada yang sama Jawabannya Tapi yang satu nilainya Tinggi Yang satu nilainya Rendah Kenapa Saya ada Identifikasi Adanya Meng-copy Dari Yang lain Nah ini Hitungan Sudu Atau Sendoknya Itu ya Sendok dari Doser Maksud saya Ini Cara menghitung Siklus Kemudian Yang lain Kita sudah Membahas Tentang kapasitas Produksi Exapator Kemudian Menghitung Kapasitas Bakat Menghitung Siklus Ya Disini Kalau di PTM Yang Siklus Yang dimaksud Siklus Itu adalah Siklus Itu ya Kalau kita Dibahas Di manajemen Pancruksi Yang dimaksud Siklus Siklus Pasitas Produksi Exapator Waktu Siklus Seperti ini Ini sudah Dibahas Bagian besar Jawabannya Benar Ya Sudah Memulai Memahami Memulai Remus 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 Menghitungnya Seperti ini Ini juga Berdasarkan Tugas-tugas Yang saya berikan Di e-learning Ini Sebagian besar Sudah Paham Walaupun Masih tadi Masih ada juga Yang Saya Mengidentifikasinya Adalah Meng-copy-paste Dari teman Yang lain Kemudian Ini waktu Siklusnya Nah Dari hal-hal Tadi Dari rumus-rumus Tadi Ya Itu merupakan Dasar-dasar Dasar-dasar penting Bagi akademisi Bagi kita Untuk Menganalisis Produktivitas Alat-alat berat Dalam hal ini Khusus pada pekerjaan Tanah Karena Alat berat itu Tidak hanya Untuk pekerjaan tanah Ya Ada juga alat berat Yang untuk Menterksi Untuk mengelat barang Dan lain sebagainya Ya Tapi Disini yang kita bahas Adalah tentang Alat berat Yang dipergunakan Untuk pekerjaan tanah Nah Kita belum Membahas yang lain Seperti Kapasitas produksi Dump truck Kemudian Kapasitas produksi Tandem ruler Gitu ya Atau Alat untuk Pemadatan Bagaimana cara kita Menganalisisnya Kemudian Dump truck Bagaimana cara kita Menganalisisnya Kita belum Membahas itu Materi-materi selanjutnya Kita akan bahas itu Ya Dan selanjutnya Kita akan Membahas metode Kerja Metode kerja itu Karena kerja yang benar Itu harus seperti apa Langkah-langkahnya Harus seperti apa Karena Ini akan Berkaitan Atau akan menjadi Sangat penting Metode kerja itu Metode kerja yang benar Akan menghasilkan Kualitas Atau akan menghasilkan Hasil kerja yang optimal Metode kerja yang salah Maka hasil kerjanya Efisien Hasil kerjanya Akan sedikit Sama halnya Dengan penyediaan Alat yang tidak seimbang Dalam suatu pekerjaan Pada akhirnya Suatu alat Harus menunggu Tidak efektif Dalam kerja Karena tidak adanya Keseimbangan Antara alat satu Dengan alat yang lainnya Nanti kedepan kita akan Bahas hal-hal semacam itu Bagaimana kita menyediakan Dalam sesi sebelumnya Pernah saya singgung bahwa Untuk mengangkut tanah Sekian Menggunakan Beko Loader Atau menggunakan Eksafator Kapasitas produksi Struktur yang sekian Gitu ya Nah Kita belum lengkapi Bahwa yang akan Diangkut tanahnya Menggunakan dump truck Misalkan dump trucknya Dump truck yang ukuran berapa Yang kapasitasnya berapa Bagaimana Kita menyediakan Berapa alat Yang harus disiapkan Agar Tidak saling menunggu Kalau kebanyakan truck Trucknya yang pasti menunggu Kalau kebanyakan Eksafator Atau Backloadernya Tentu eksafator dan Backloadernya yang Menunggu Yang hal itu Menjadikan Produktivitasnya Tidak efisien Tepat lagi Apa yang sudah Kita analisis Menjadi mentah Kenapa Karena Waktu kerja dan Waktu tunggu Tidak sebanding Bahkan kadang-kadang Jika tidak seimbang Lebih banyak waktu Tunggu Daripada waktu Kerja Nah itu adalah Hal-hal penting Dalam Mata kuliah PTN Pengendian Tanah Mekanis Ini oleh Pemerintah Bahkan ini digalakan Tadi yang saya Sampaikan Bahwa Mahasiswa Tingkat akhir Mahasiswa tingkat akhir itu Sebetulnya sudah Boleh mengajukan Sertifikasi SKA SKA muda Tapi ya SKA muda itu Apa saja Ya boleh Ahli setur Boleh ahli jalan Boleh ahli K3 Boleh ahli manajemen Konstruksi Boleh ahli manajemen Proyek Dan sebagainya Gantung minatnya Kita mau jadi Ahli apa Tetapi Apapun Minat kita Dalam Sertifikasi Telah ditentukan Bahwa Sebelum tersertifikasi Harus diberikan Tambahan materi Di antaranya Adalah materi ini Pemindahan Tanah Mekanis Yang sebetulnya Di kita Ini di Nusa Putra Pemindahan Tanah Mekanis ini Kita sudah Bahas Lebih mengetil Di dalam mata kuliah Ya Di antaranya adalah Yang perlu ditambahkan Sebelum SKA muda Preskret itu Adalah PTM ini Kemudian Manajemen Konstruksi Metode Penjadwalan Proyek Kemudian Sistem Kontak Dan lain sebagainya Ada 17 Mata kuliah Ya Kalau di ini Berarti ada 17 Pelajaran Yang harus Ditambahkan Kebetulan Sudah ada Kerjasama dengan PUPR Dan Saya Telah tersertifikasi Sebagai pemateri Untuk menambahkan Materi-materi Tambahan Sebelum Sertifikasi Maka dari itu Ini Kesempatan yang baik Buat kita Di mata kuliah ini Karena Walaupun nanti Pada saat kita Melakukan Mengajukan SKA Kita sudah Paham tentang PTM ini Paham Lebih mengetil Sebetulnya Karena di dalam Penambahan Materi itu PTM hanya Disampaikan Cuma satu jam Satu jam Satu jam Itu hanya Mampu sampai di mana Untuk PTM Jadi Lebih banyak Ke Metode Pelaksanaan Kemudian Lebih banyak Ke Estimasi Estimasi Alat secara empiris Berdasarkan Pengalaman Produktivitas Beko Itu Jam sekian Tudi Itu Berdasarkan Pengalaman Nah Kita secara Akademisi Kita Telah Mempunyai Bagaimana Cara menghitung Telah ada rumus Yang bisa kita gunakan Untuk Mengestimasi Produktivitas Alat Baik nanti Dankrek Beko Exapator Doser Tandem ruler Dan lain sebagainya Ya Ya Oke Saya rasa hal-hal Penting inilah yang perlu saya Sampaikan dalam Lab session Kesempatan ini Selanjutnya Kita ke sesi Tanya jawab Silahkan Jika ada yang ingin bertanya Baik tentang mata kuliah PTM ini atau hal-hal lain yang terkait dengan PTM Silahkan jika ada yang mau bertanya Ya Pak Ya Pak Mau bertanya Pak Dalam mata kuliah ini Dalam mata kuliah PTM ini Yang harus lebih dipedalami Dalam hal apa Pak Dalam PTM ini Dalam PTM tadi Sudah saya jelaskan Kita harus mampu mengidentifikasi volume Pekerjaan PTM Itu satu Karena itu menjadi dasar utama Yang kedua Kita harus jalami tentang Faktor kembang sesutana Kemudian yang ketiga Baru kita harus jalami Untuk memprediksi atau menganalisis produktivitas alat Yang keempat Selanjutnya Kita perlu mendalami Menghitung Rencana anggaran biaya pekerjaan tanah Baik biaya alatnya Biaya tenaga kerjanya Dan lain sebagainya Ya Kemudian yang kelima Kita harus mampu Menyusun Time schedule pekerjaan tanah Lima dasar penting inilah Yang perlu kita dalami dalam PTM ini Lima dasar Yang empat Mungkin kita bisa babat habis Dalam perkulian ini Cuman yang satu Untuk mengidentifikasi Volume pekerjaan tanah Tidak bisa kita tuntas Satu mata kuliah ini Karena membutuhkan Pemahaman tadi Gambar teknik tadi Gambar peta konturnya seperti apa Kemudian rencana Rencana elevasi lahannya bagaimana Nah itu kan menjadi hal Hal yang sangat berkaitan Tadi dengan Apa Dengan Pelumetan lah yang akan digali Maupun diurup Maupun dibuang Nah itu secara garis besar Poin intinya Lima hal penting Yang kita harus jalani dalam PTM ini Eh ada lagi Yang ditanyakan Ada lagi yang mau bertanya Cukup lah Pak Cukup Oh iya Pak Satu lagi Pak Untuk mencapai Lima yang dasar tadi itu Kan kalau Dari segisi materi Kalau kita masih bingung Nah untuk Mencapai tujuan itu Kan harus ada Si prakteknya ya Nah Kan di kampus Nusa Putra Nggak ada prakteknya Nah kalau itu gimana Pak Soalnya kalau cuma materi doang Jujur kalau saya pribadi Bingung Pak Gitu Nggak Eh saya tanya Saya tanya Ya Kalau PTM kita perlu praktek apa Praktek nyupir alat berat Tadi yang Yang poin kelima itu Apa sih Pembuatan Perencanaan Apa kedua Pekerjaan tanah Sama RAB Kan belum sampai Kita materinya Prakteknya kan itu Laptop kita Masing-masing di rumah Ya Oh Emang mau apa Ya 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 Kecuali mau jadi operator Alat berat Praktek Mau jadi operator Saya minta ke PUPR Itu PUPR Ada alatnya Nah tapi kalau Kita mau jadi operator Operator alat berat Gitu Nah Kalau kita S1 itu Ininya Pembuatan Bukan operator Tentunya Wih Paling tidak kita jadi Manager-nya Kita yang Memprediksi Kebutuhan alatnya Kita yang Memprediksi Biayanya Memprediksi Waktunya Gitu 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 Siap-siap Pak Nah tentu kita Nanti di materi-materi Selanjutnya Kita ada Ada Gas praktek Ini menghitung Menghitung RAB Membuat RAB Pekerjaan tanah Itu nanti bagaimana Kemudian membuat Time schedule Pekerjaan tanah Itu bagaimana Siap-siap Jadi Praktek Dalam setiap Mata kuliah itu Ada Mata kuliah-mata kuliah Yang kita Perlu praktek Misalkan Mata kuliah ilmu Ukur tanah Nah itu Harus ada praktek itu Kemudian Mata kuliah Mekanika tanah Harus ada praktek Mata kuliah Analisis Teknik fondasi Harus ada praktek Ya Ya semua mata kuliah Harus praktek Di lab Tidak Ya sesuai dengan Kebutuhan Atau tujuan Atau untuk Dari Mata kuliah Yang dimaksud Kita juga udah Menginstruksikan Ke dosen-dosen Sekarang Sekarang sedang ada Mata kuliah ilmu Ukur tanah Kalau gak salah ya Oh iya ada pak Ada Saya juga udah mengimbau Ke dosen yang Bersangkutan Saya minta Lebih baik 50% Materi 50% Praktek Nah itu pak Biar seimbang Enak Jadi karena kondisi Pandemik Ya maka bisa Bergiliran Prakteknya Alatnya kita ada Kita sudah mengimbau Mudah-mudahan Itu bisa Terealisasi Oke ada lagi Yang ditanyakan Ini hanya Berapa Ini yang masuk ya 23 ya Yang lain pada Kemana ya Mungkin lagi pada kerja Kayaknya pak Dan Lagi live season dan Maaf ya Ada yang lagi Yang mau ditanyakan Bapak itu di kolom komentar Ada yang nanya Di komentar SKA ya Tentang SKA Oke SKA itu adalah Sertifikasi Tenaga Ahli Ya Kalau S1 Kita bisa Sertifikasi Tenaga Ahli Kalau D3 Tidak bisa Sertifikasi Tenaga Ahli Tapi SKT Sertifikasi Tenaga Trampil Ya Tapi kalau S1 Kita bisa Sertifikasi Tenaga Ahli Yang dimaksud dengan Sertifikasi Tenaga Ahli Ya Berarti Kita Diakui Kita Bersertifikat Bahwa kita Mempunyai Keahlian Apa Nah Sertifikasi Ini Yang bisa Men-sertifikasi Adalah LPJK Dalam hal ini Ya Dari Bidah teknis SIPKE Itu Kurang lebih Ada tujuh Tujuh Keahlian Ya Di antara yang tadi tuh Ahli K3 Ahli manajemen Ahli struktur Ahli jalan Ahli Apa lagi ya Ahli Ahli jembatan Ada banyak Sebetulnya Ada Yang dibuka itu Ada 14 Tentang SK Itu Yang dimaksud dengan SK Itu Hampir sama Kayak ijasa Kalau ijasa Itu dikeluarkan Oleh Perguran Tidik Yang Mengesahkan Bahwa Kita Menyam Pendidikan Perguran Tidik SK Ini berupa Sertifikat Yang Mengesahkan Bahwa Kita ini Punya Keahlian Nah Tinggal Kita Selanjutnya Mau mengambil Keahlian apa Nah Kebetulan Kalau Nusa Putra Ini SK Amuda First Graduate Ini Bagi mahasiswa Gratis Ya Karena Kita Telah melakukan Kerjasama Dengan PUPR Jadi yang Membiayainya PUPR Teman tadi tuh Sebelum Sertifikasi Penambahan Materi 23 JPL Atau 17 Mata Kuliah Siapa Yang bisa Mengikuti itu Adalah Mahasiswa Teknik Yang Sudah Lulus Atau Sudah Semester Akhir Yang semester Akhir Sudah boleh tuh Karena syaratnya sudah Mengikuti PKL Ya Nah itu Sertifikasi Nah Di Indonesia sekarang Itu kan Sertifikasi SK First Graduate Ini adalah Mecahkan Masalah Atau Sebagai Solusi Dari Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 6 Tahun 2017 Yang Menyatakan Bahwa setiap tenaga kerja Itu harus Tersertifikasi Jika tenaga kerja tidak Tersertifikasi Maka Dapat Dikenai Sanksi Sanksinya apa? Sanksinya Satu Dikeluarkan Dari tempat kerja Apabila Tidak dikeluarkan Dari tempat kerja Maka perusahaan Mendapatkan surat Peringatan Menjadi catatan Buruk Pinerja Dari perusahaan Tersebut Yang lainnya Adalah Tenda Kemudian Yang lainnya Adalah Tidana Nah Dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 6 Tahun 2017 Itu Sudah dinyatakan Bahwa setiap tenaga kerja Wajib Tersertifikasi Oleh karena itu Dulu pada Sebelum Itu disahkan Saya Ikut Seminar Mendebatkan Permasalahan itu Jika Undang-undangnya Seperti itu Maka kita Dipaksa Untuk melanggar hukum Kenapa Dipaksa Melanggar hukum Orang Bisa Disertifikasi Jika sudah Punya Pengalaman kerja Itu ketentuannya Sertifikasi kan begitu Harus Punya pengalaman kerja minimal 2 tahun Baru bisa disertifikasi Bahwa seseorang itu adalah Ahli dalam bidang Tentu Nah Sekarang Undang-undangnya Setiap tenaga kerja Wajib tersertifikasi Berarti selama 2 tahun Kita wajib Melanggar Hukum Dipaksa melanggar hukum Kalau seperti itu Nah Akhirnya solusinya Adalah apa? Solusinya adalah Sertifikasi SKA Muda Press Graduate Yang bisa dilakukan Oleh mahasiswa Semester akhir Yang maksudnya Setelah lulus Sudah punya Sertifikat Keahlian Yang bisa Digunakan untuk Melamar kerja Bahwa saya punya Keahlian Ini Ini bukti sertifikatnya Gitu Ya Buat apa cara mendapatkan sertifikat tersebut? Cara mendapatkan sertifikat tersebut Biasanya setahun sekali diselenggarakan Ya Kemarin Kita belum lama Telah menyelenggarakan Tetapi Tidak semua kampus Tidak semua perguruan tinggi Menyelenggarakan itu Baru sebagian kecil Tapi Alhamdulillah Nusa Putra Sudah sebagai Penyelenggara Siapa peserta yang boleh ikut? Siapapun boleh ikut Selama Mahasiswa itu Mahasiswa teknik Sudah semester akhir Sudah lulus maksimalnya 2 tahun Kemarin juga sertifikasi yang kita selenggarakan Juga dari luar banyak Ada dari Surabaya Ada dari Jogja Ininya Nah jika Nanti ada Teman-teman minat Biasanya kan Saya share juga itu Informasi itu Di media-media sosial itu Bahwa kita Sedang menyelenggarakan SKA muda Press grade Biasanya saya share Nah itu Caranya adalah begitu Cara mendapatkan sertifikatnya Pertama kita mendaftar kepada penyelenggara Biasanya selalu Online ya Pendaftarnya online Melalui Google Form Pendaftar Kemudian Tambahan materi Tadi ada 32 JPL Atau 17 17 mata kuliah Atau 17 pelajaran Kemudian setelah itu Dites oleh LPJK Setelah dites oleh LPJK Dinyatakan lulus Atau tidak Nanti Tesnya sama Kayak Kayak ujian kita nih Online gitu ya Tesnya Lulus atau tidak Kemudian wawancara Setelah itu udah Jika lulus semuanya Maka Kita Kita Dapatkan Sertifikat Ya Atau itulah yang disebut dengan SKA Ya Jadi untuk S1 itu Bisa SKA Tapi bisa juga SKT Kalau kita memang Mau tenaga terampil Misalkan tadi Kayak Chris Sawagian Pengen jadi operator Alat berat Berarti SKT itu Nah Jadi ahli Ahli operator Alat berat SKT Bukan SKA Beda level ya Beda level Kalau SKA Levelnya lebih Levelnya di atas Kalau SKA itu Karena itu ahli Bukan terampil Karena gak ahli Mau diganti Pak SKA Mau diganti jadi SKA Mau jadi SKA ya Gak SKT ya Gak ahli Kalau mau SKT Gak apa-apa juga Pelatihan Ada pelatihan juga Nanti PUPR Yang SKT itu Mau jadi ahli apa Operator alat berat Ya dilatih dulu Nanti disana Gitu Ada alat-alatnya Kalau yang SKA Bukan Kalian bukan terampil Karena kita ahli Kalau ahli kan Banyak hal ya Kalau ahli itu Tingkatnya adalah Managerial Manager tingkatnya Kalau ahli itu Jadi Yang namanya ahli itu Berarti Dia membuat skema Memanajerial Menugaskan Gitu ya Itu ahli Kalau terampil Mengerjakan Nah itu bedanya itu Yang terampil itu Mengerjakan Bukan memanajerial Kalau ahli Tadi memanajerial Eh kamu ini Kamu ini Kamu ini Nah itu Untuk ahli Ya siap siap Jadi jangan levelnya udah S1 Mau terampil Jangan ahli aja Mau SKAW Biar gak panas-panasan Ini ada pertanyaan lagi Eva Putriani Di luar Universitas Putra Berbayar tidak ya Biasanya Ada ADM Hanya beberapa saja Untuk Pengelola saja Sebetulnya Kalau kemarin Full gratis Keluar dalam Gratis Silahkan Tapi ke depan Belum tentu Bisa saja ada ADM Cuman tidak terlalu besar Atau bisa saja Gratis juga Cuman bukan Apa Ininya adalah Untuk Biaya Kalau dari luar Kalaupun Dikenai biaya Paling dikenai biaya Untuk Administrasi Pengelola Misalkan Untuk pengusulan Itu ini Dan lain sebagainya Paling itu-itu saja Tidak seberapa Kalau SKA yang resmi Biayanya kan 3.500.000 SKA itu ya Jadi kalau kita Kita kalau sudah lulus Juga bisa kita Daptar Saya mau Punya SKA apa Baik manajemen Maupun K3 Maupun apapun Bisa Ke asosiasi Ya Karena yang Sertifikasi adalah LPJK Ya Besar harapan dari permata Dapat dibantu Mendapatkan informasi Pendidikan Ya pasti Nanti jika ada Akan kita Informasikan Ya Nah biasanya Juga di medses Juga saya informasikan Itu Kelasanan SKA muda Kemarin juga Sertanya Sertanya Kemarin itu Ada 60 50% Nusaputra Masih Nusaputra Yang telah lulus Dan semester akhir 50% dari luar Minatnya Minatnya Masih sedikit Memang kemarin Saya nggak tahu Kenapa Kalau Sengaja 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 Malah Malah Kalau offline itu Kita dapat Kaos itu Dari PUPR Serta SKA muda Skrid Dapat Kaosnya lumayan Tapi kemarin Online Jadi Nggak dapat Nggak dapat Kaos Cuma Dapat Ganti Biaya Kuota Setiap peserta Dikasih Kuota itu Oleh PUPR itu Baik pemerintah kita Itu Gratis Di Apa Diberikan Sarana Cuma Kadang-kadang Minat masyarakatnya Yang saya sendiri Ini Kenapa Ada apa Di kita Nusa Putra Harusnya kan ratusan Itu mahasiswanya Kenapa Cuma ada Tiga puluhan yang daftar Gitu Tiga puluhan Lagi dari luar itu Ada dari Papuan Ada dari Universitas Pancasila Gitu ya Karena Pakuan juga Tidak jadi penyelenggara Universitas Pancasila Juga sama Tidak jadi penyelenggara Bersebagian Kesil Universitas yang Sudah melakukan Kerjasama dengan PUPR Yang menjadi penyelenggara Alhamdulillah Kita Sudah Ada kerjasama Ada lagi yang ingin ditanyakan Sudah cukup lah Nanyain UTS lagi ya tadi Kayaknya malu tadi disinggung Ya Pak Kisi-kisi UTS ada enggak Tidak 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 Jangan kisi-kisinya Jawabannya ya Pak Ya Jawabannya langsung Gak sekalian Nilainya aja Diboking Nilainya saya Apa gitu Langsung aja pakai nilai Pak Kalo cuma kisi-kisi tangguh Gak sekalian aja Boking Pak Nanti saya nilainya oke ini UTS itu masih sama kayak tadi, ininya kita secara online nanti linknya di link sumo seperti yang sebelum-sebelumnya ada tiga pilihan sistem UTS kita tadi ada pilihan ganda minimal 50 soal ada esai minimal 5 soal atau proyek minimal 1 soal Bapak maaf sebelumnya mau tanya kalau soal proyek itu maksudnya proyek apa gitu Pak, gimana gitu kalau proyek itu, begini contohnya, minta kan ini PTM nih, mata kuliahnya gitu ya yang namanya proyek berarti adalah suatu proyek yang sedang mengejarkan pekerjaan tanah kemudian apa alat yang digunakan bagaimana menganalis bagaimana produktivitas alat tersebut bandingkan antara fakta dengan teori misalkan nah itu adalah salah satu contoh proyek atau bisa saja proyek juga tidak begitu misalkan saya berikan gambar gambar lahan dengan gambar konturnya seperti ini misalkan proyeknya dari gambar tersebut desainlah elevasi lahan tersebut kemudian identifikasi pekerjaan galiannya berapa pekerjaan urugannya berapa perlu alatnya apa dan lain sebagainya nah itu contoh juga proyek silahkan mau pilih mana oh gitu ya Pak baik Pak terima kasih Pak so KM pilih yang mana ambil yang proyek jadi dikembalikan lagi ke KM Pak KM mau pilih yang mana mau pilih sesuai kesepakatan bersama kalau saya kalau pilihan ganda itu gak serang saya itu anak SLTA pilihan ganda itu bukan tipe mahasiswa soal pilihan ganda itu bukan tipe mahasiswa benar Pak gak mikir males mikir ngitung kancing pilihan ganda itu bukan tipe mahasiswa pilihan ganda itu jadi saya tolak aja lah pilihan ganda gak usah dipilih efek aja deh Pak bukan tipe mahasiswa mahasiswa itu suruh pikir kreatif gitu bukan Pak beti jangan lupa kalau saya itu proyek is oke lah cuma saya agak berat kasih proyek sepamu sehap ini sedang pandemi untuk menemui proyek menemui proyek numpah jadi cepat juga buat kalian paling kalau proyek gak tinjau ke proyek gak meninjau ke proyek melihat secara langsung bagaimana agak percuma juga gitu kalau melihat proyek kan oh begini cara doser kerja itu oh begini eksamator itu apapun mungkin sebetulnya kita sering lihat kan gak pernah perhatikan esai aja ya ya Pak esai aja Pak esai gak masalah cukup ya tadi udah ya cukup cukup banget Pak cukup banget Pak udah bisa ditambah gak ada pertanyaan lagi ya cukup ya ya Pak cukup banget begitu keakhiri mohon dimaafkan jika tidak salah penyampaian telah kata atau salah ucap yang membuat tidak berkenan mohon dimaafkan mulai topik belidayah walaupun minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Pak Bunda eh Sampai jumpa